Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, karena kasih setiamu, kebaikanmu itu yang sudah memimpin Tuhan istirahat kami tadi malam. Hingga kasih setia dan kebaikanmu juga membangunkan kami pagi hari ini, dalam keadaan Tuhan penuh berkat, penuh sukacita. Dan pagi hari ini kami mau masuk membawa syukur kami, kasih kami kepadamu Tuhan Yesus, lewat pujian penyembahan kami. Kami mau bawa hati kami menyembah Allah kami yang hidup. Kami mau membawa Tuhan seluruh kerinduan hati kami kepadamu Tuhan. Kami merindukan Engkau Allah yang hidup. Kami merindukan pribadi yang penuh dengan kasih itu. Kami merindukan Tuhan, persekutuan dan perjumpaan dengan Engkau pagi hari ini. Sebab itu Bapak di surga, biarlah Engkau mentahirkan kami Tuhan. Kau menguruskan kami dan melayakan kami untuk kami masuk dalam hadiratmu. Untuk kami berjumpa dengan Engkau dan kami menikmati persekutuan dengan Allah. Lewat penyembahan kami, biarlah kasih-Mu Tuhan kami nyanyikan. Biarlah kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan kami perdengarkan. Tuhan supaya hati kami, jiwa kami, tubuh kami Tuhan mengalami pembaharuan. Kami mengalami kesembuhan pagi hari ini. Kami mengalami sukacita. Kami mengalami Tuhan kehidupan yang baru. Karena kami berjumpa dengan Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Dan kami percaya kehidupan yang baru itu Tuhan. Penuh atas kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. 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 Kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kepadamu Tuhan. Kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. 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 Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kami perlukan keajaiban-Mu Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan senti Kami perlukan Tuhan Kami perlukan keajaiban-Mu Kami perlukan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kami tak dapat jalan 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 Terima kasih 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 tersombong, manusia ini kecenderungannya, kan angku dan sombong, janganlah cacimaki keluar dari mulutmu karena Tuhan itu Allah yang maha tau karena Tuhan itu Allah yang maha tau, ketika kau mencacimaki, kau menyatakan keangkuan dan kesombonganmu dan oleh dialah perbuatan-perbuatan diuji banyak orang saudara hari-hari ini merasa benar kebenaran hanya berpihak kepada mereka dan tidak melihat kebenaran yang ada dalam diri orang lain kadang saudara ketika kita melihat satu masalah yang terjadi dalam hidup kita kita cenderung membela perspektif kita dan kita mengatakan kita yang benar tapi hanya Tuhan lah yang benar, Alkitab katakan karena itu jangan kita menyombongkan diri, bahkan menyombongkan kebenaran yang kita kita pegang karena kebenaran menutlak hanya ada di dalam Yesus saudara jangan sampai perkataan kita hari-hari ini kita melihat media sosial bahkan banyak pelayan-pelayan Tuhan saling mencacimaki saling mengemukakan argumentasi mereka mereka lebih benar daripada yang lain saudara ku ingat saudara ayat ini berkata karena Tuhan yang mahat dia lah yang menguji perbuatan-perbuatan bahkan tutur kata kita ini nyanyian pujian yang diungkapkan oleh Hana ketika dia mendapatkan Samuel di dalam kandungannya karena Tuhan berkenan kepadanya saudara ku Hana mengungkapkan ini karena dia begitu tertekan ada orang yang sombong ada orang yang angku di sekitarnya mulut mereka penuh dengan keangkuan dan kesombongan tapi dalam semuanya itu Hana membawa keluh kesahnya kepada Tuhan Hana membawa itu kepada Tuhan dan berkata ya Tuhan engkau lah Allah gunung batuku hanya engkau lah yang suci hanya engkau lah yang benar selain engkau tidak ada yang lain yang adalah kota benteng kubu pertahanan tempat aku berlindung tempat aku bernaun saudara tau pembela Hana muncul tepat pada waktunya walaupun orang sekitarnya menganggap Hana itu seperti orang gila tetapi dia sedang tergila-gila kepada Tuhan saudara ku hari ini mari kita terus andalkan Tuhan penyembahan menyadarkan kita betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita penyembahan membawa posisi kita paling rendah dan kita look up kita melihat ke atas Tuhan yang maha agung Tuhan yang maha tinggi karena kadang-kadang tanpa penyembahan kita berkata begitu sombong kita tinggi sehingga Tuhan tidak kelihatan tinggi dalam hidup kita tapi biarlah setiap hari kita membawa sikap penyembahan dalam hidup kita sehingga Tuhan yang nampak Tuhan itu nyata kepada orang di sekitar kita dan Paulus katakan biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan ala Bapak di sorga ketika Tuhan dimuliakan itu orang-orang di sekitarnya menyembah kepada Tuhan dan ketika Tuhan disembah itu menjadi doa kita bukankah kita semua berdoa supaya pada akhirnya setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan tiada gunung batu tiada juru selamat selain dia karena itu biarlah mulut kita biarlah hati kita biarlah pikiran kita dan perbuatan dan perbuatan kita adalah penyembahan kepadanya halelui 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 karena hanya dia yang layak hanya di alam gunung batu kita kota benteng pertahanan kita seledikilah kami Tuhan seledikilah kami Tuhan seledikilah hati kami Tuhan oh karena kami sungguh menantikan hanya pribadimu hanya kau saja hanya kau saja Tuhan yang kami harapkan Thank you Yesus Alleluia Gunung batuku Kota bentengku Alah yang kupercaya Terima kasih Pertolongan Begitu ajaib Kau tak memikah hatimu Di saat aku Tak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Pertolonganmu Begitu ajaib Kau telah memikat hatimu Kini mataku Tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan Kami merasakan Hati ku tenang Berada dekatmu Kau yang Kau yang melihara hidupku Pertolongan Begitu Begitu ajaib Tolongan Pertolongan Tuhan 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 Kau yang lihara hidupku Pertolonganmu begitu ajaib Kau tak memikat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Amin, amin Pertolonganmu begitu ajaib Kau tak memikat hatiku Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihimu Tuhan Kini mataku Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihimu Tuhan Sungguh Tuhan Kau tak ingat hatiku Kau tak memikat hatiku Kau tak memikat hatiku Kau tak memikat hati Kau tak memikat hatiku Sungguh Tuhan, sungguh Tuhan kami dapat merasakanmu Kami menerima kekuatan baru di dalam adiratmu Sukacitamu adalah kekuatan, sukacitamu adalah kemenangan Kami terima semuanya itu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan, kami tidak hanya menerima sukacita untuk hidup kami Keluarga kami, pelayanan gereja di mana Tuhan bawa dan tempatkan kami Tapi kami menerima sukacita kemenangan untuk kota dan bangsa kami Kami melihat Tuhan Indonesia semakin baik Kami melihat bangsa-bangsa sekitar kami Di mana umat Tuhan sedang menyembah engkau semakin baik Ekonomi suasana politiknya juga baik, kondusif Kemanan keadilan ditegakkan di sana di dalam nama Tuhan Yesus Dan kami terus berdoa Bahwa untuk khusus buat Indonesia Di bulan Februari tahun 2024 nanti Akan ada pemimpin-pemimpin baik di eksekutif lagi selatif Yang akan Tuhan tentukan dan Tuhan pilih Untuk memimpin Indonesia lebih baik lagi Lebih hebat, lebih luar biasa di tahun-tahun mendatang Kami bersyukur untuk Pak Jokowi dan seluruh tim Yang telah memerintah, yang telah menjalankan fungsi kepemimpinan di negeri ini Dan membuat kesejahteraan pembangunan di mana-mana dan luar biasa Kami bersyukur Tuhan untuk kebegian Tuhan Dan untuk kasih dan anugerahmu atas kota dan bangsa ini Terima kasih Tuhan Kami terus serahkan Indonesia ke dalam tanganmu Sabang Merokem yang 10 roti Dari setiap tempat Tuhan Boleh mengalami kesejahteraan Setiap rakyat yang mendapatkan penghidupan Dan hak mereka sebagai warga negara Terima kasih Tuhan Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan Karena itu saudaraku lanjutkan aktivitasmu Percayalah Dari Tuhan datang berkat Dari Tuhan lah datang pertolongan Terimalah berkat yang terbaik Yang datangnya dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus Persekutuan kekuatan kuasa Kemenangan dalam rohnya yang kudus Menopang menyertai dan memberkati hidupmu keluargamu Dari sekarang kekal selama-lamanya Segala berkat ini datang pada kita Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Dan kita yang menerimanya Sama-sama katakan Amin